Oke. Amin. Sip lah ya. Sip. Sudah live. Ya, bagus. Sudah live. Selamat malam. Ada kuasa dalam namanya. Tau gak lagu gini, De? Cuma lagu gini. Berapa Allah terjadi di tempat ini? Allah hancurkan semua berlanggu dosa. Itu lagu lama sih. Gak tau ya? Gak tau jangan. Bo-Walter bisa? Bo-Walter mengiringi Bo-Walter. Itu lagunya waktu di jamannya Nabi Nuh itu. Belum ada Abraham. Itu belum ada Abraham. Biasanya kalau kami acara pengurapan itu salah satu lagu yang kami pakai. Lagu lama memang lagu wah. Tau gak enak lah itu. Sebelum Nabi Nuh itu. Nah, itulah roh kudus kau hadir di sini. Kan tau kan itu kan? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kata-katanya begini, jamahlah kami itu diganti dengan jamahlah saya. Itu pribadi, personal. Jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah mahat. Jadi kata kami sekarang diganti dengan pribadi. Kan ada kenyataan? Memang kata-katanya ini perlu dapat yang tepat. Kata-kata itu biasanya kalau saya acara pencurang roh kudus, salah satunya saya bilang. Nanti ganti ya, kata kami diganti dengan pribadi. Supaya mengenakan pribadi kita sendiri. Bukan jamahlah kami lagi, jamahlah saya. Kurah di saya. Kan satu jam ya waktu kita. Satu jam setengah ya. Satu jam kurang ya. Soalnya kemarin ku hitung-hitungnya, Dari sejak saya berkata-kata sampai selesai itu 6 jam 18 menit, menopi 3 detik. Tapi kuringkas jadi satu jam. Apa namanya? Dikompres, dikompres. Tadinya saya. Saya mau ajak beberapa. Ada teman-teman yang baru menerima Yesus. Tapi saya takut. Apa salah saya nanti? Ada beberapa yang saya layani. Kalau acara-acara gini boleh saya ajak orang ya? Boleh Pak, silahkan. Kita nampung sampai 100 orang Pak. Ya enggak maksudnya. Lupa saya. Tadi saya mau ajak beberapa orang. Tapi ya. Sudahlah. Nanti next time. Kalau misalnya gimana. Kalau memang boleh ya. Saya akan ajak mereka. Boleh aja Pak. Pak Dadang, satu, dua asrama kan disana. Dengan pasukannya dia kan. Masukannya dia kan kepala penginya dia. Panglimanya dia lah itu. Panglima perang. Waktu malam itu dia telpon saya. Malam waktu acara tuh. Oh iya. Yang do. Iya ya. Wah. Atau biar. Piancung. Saya kapan lagi. Bapak. Saya lihat ya. Bapak. 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 Tenang dulu. Sampai pagi ya. Pagi Bu. Pagi Pak Christian. Sampai pagi ya. Padadangnya sedang di jalan. Jadi dia tidak bisa ikut. Oh. Dia sedang di bus. Oh ya. Iya. Tapi anak-anak bisa ikut ya. Kalau Padadangnya enggak ada. Anak-anaknya pedang enggak bisa. Astaga. Mungkin nanti dari Pasuri Jakarta aja. Oh ada lagi. Padadang itu lokasi tempatnya gimana ya? Kalimantan Barat. Iya. Dia di Kalimantan Pak sebenarnya. Di Borok itu dia sementara. Tapi dia layanannya di Kalimantan. Jadi kalau dia sudah sampai di Kalimantan nanti. Anak-anak Kalimantan bisa ikut. Oh gitu. Terus kalau yang di Jakarta itu apalagi Bu? Di Jakarta itu ada Pasuri Jakarta. Itu Ibu Apni. Ruth. Debbie. Oh gitu. Silahkan dimulai aja enggak apa-apa Pak. Kan kita live kan. Oh iya nanti kita menuju ya. Kita belajar sama-sama. Sudah lagi. Sudah lagi. Kita berdoa lah. Kita berdoa dulu lah Tuhan. Kami akan mulai acara ini Tuhan. Berlengkapi semua Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Kami mohon Tuhan. Karena acara ini acara tentang pengurapan. Kamu ajari kami ya Tuhan. Hambamu juga. Tuhan juga pakai bibir hambamu. Apa yang menjadi pendakmu. Mari ya Ruh Kudus. Engkau yang berkata-kata melalui bibir hambamu. Bungkus kami semua dengan darahmu yang kudus. Berkati acara ini ya Tuhan. Yalah acara ini Tuhan yang hadir bersama dengan kami. Kami serahkan mulai dari awal ke tengah hingga akhir. Dan kami akan percaya Tuhan. Bahwa Tuhan pasti memperlekati semua dan menyempurnakan acara ini. Kami awali semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amen. Oke kita. Tadinya saya sudah siapkan tentang acara kurapan ini. Dengan bahasa anak-anak bu. Yang mudah dijangkau sama mereka. Kalau tadi saya bilang sama Kodex sama Agus. Kalau saya pakai bahasa Latin. Bahasa segala macam. Takutnya lidah saya gak balik. Kelipet gitu loh. Kita belajar. Saya masih bisa simak lewat Youtube, Pak. Oh baik ya. Tak hanya puji Tuhan lah ya. Kita belajar tentang urapan kan. Apa itu urapan? Saya pelajari dari bahasa. Apa itu KBBI. Kamus besar bahasa Indonesia. Itu adalah curahan kuasa ilahi yang diberikan kepada seseorang. Itu bahasa dari apa arti dari KBBI. Tapi kalau saya sempurna kan saya apa namanya dengan artikan dalam Alkitab ya. Itu adalah kuasa Tuhan yang turun atas kita mengubah yang tidak bisa kita lakukan menjadi kita bisa lakukan. Jadi ada lengkapnya lagi kemampuan, kesanggupuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk kita melakukan sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Jadi apa yang gak kita bisa lakukan dibuatnya Tuhan bisa lakukan. Lagi contoh, contoh. Di perjanjian lama. Mungkin kita baru dengar yang namanya Ahogiyah. Terus siapa itu Pak? Nah. Itu atau Bezalil. Atau Ahogiyah. Itu dikeluaran 31. Itu orang biasa. Orang biasa yang Tuhan urati. Terus dia mampu dan dipenuhi tugas untuk membuat peralatan kemah suci. Melukis. Semua Tuhan mampukan. Itu salah satu dengan Bezalil. Bezalil. Itu kalau mau dilihat dikeluaran 31. Tapi kita gak usah buka ya. Soalnya gak tahu bisa dibuka apa gak sekarang ini. Ayatnya itu. Belum ada moderator yang bisa buka ya. Gak apa-apa lah. Nanti dengar aja ya. Supaya kita tahu. Bisa deh. Ini. Keluarang 31. Ayat 1. Keluaran ya Pak. Keluaran 31 ya. Iya. Keluarang. 31. Ayat berapa Pak? Ayat 1. Ayat 1. Ayat 1. Kemudian Tuhan berpiliman kepada Musa. Lihat aku telah memanggil nama Bezalil anak Udi, anak Ur dari suku Yehuda. Itu dah pokoknya. Kita langsung loncat ke ayat yang ke-6. Terus satu. Bezalil. Terus yang ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Ini adalah gambarannya. Bahwa Tuhan memberikan kalian kepada semua pekerjaannya untuk membuat perabok dalam kema suci. Itu contoh-contohnya. Terus coba lagi Bez. Yang terakhir aja deh. Keluaran 36 ayat 1. Tujuan Tuhan mengurapi seseorang. Tentu Tuhan punya tujuan. Tuhan punya maksud. Karya penyelamatan. Karya Tuhan. Apa yang Tuhan kendaki. Nah. Udah nih. Tiga. Ayat 36 ayat 1. Bezalil, Aholiat, dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan dengan keahlian dan penggunaan untuk mengetahui bagaimana mengerjakan segala pekerjaan tempat tudus harus. Terus. Dinaikin lagi deh. Kepotong itu deh. Dinaikin lagi deh. Dimana Pak? Dinaikin lagi tuh kepotong tuh. Bagaimana mengerjakan tempat tudus dan harus bekerja berdasarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan alat. Jadi Tuhan mau mengerjakan tempat tudus, tema perjanjian. Sesuai kendakuhan, makanya Tuhan mengurapi, memperlengkapi. Sehingga yang darinya mereka seorang biasa, Tuhan mampukan menjadi orang yang bisa melakukan. Itu baru contoh Bezalil dan Aholiat. Ada lagi Simpson. Simpson orang yang biasa. Tetapi karena Tuhan mengurapi dan memberikan kemampuan. Bayangkan aja. Seribu orang Filistin dengan satu rahang keledai. Itu bisa mati semua. Satu lawan seribu. Tuhan memberikan satu kemampuan. Itu baru Simpson. Terus yang kedua, satu lagi misalnya, Daud itu diperjanjian lama. Daud seorang gembala yang dua-tiga ekor. Tapi Tuhan mengurapi dia. Samuel disuruh untuk mengurapi Daud. Datang ke rumahnya. Terus apa yang terjadi? Tuhan menetapkan dia jadi seorang raja. Terus terlebih lagi, dengan kemampuan yang Tuhan berikan, Daud seorang yang kecil bisa menghadapi Goliath yang besar. Goliath itu mati. Itu diperjanjian lama. Saya mau contoh lagi diperjanjian baru. Satu saja. Yaitu Petrus. Petrus itu orang biasa. Orang yang mulut besar. Waktu Tuhan Yesus disini Aniaya, sebelumnya dia bilang, apapun kalau engkau mati, aku ikut bersamamu. Tapi nyatanya, waktu Tuhan Yesus disini Aniaya, ada seorang bapak yang menanya, kamu salah satu muridnya? Dia ketakutan. Tapi setelah kuasa Rauh Kudus itu bekerja dan diri urapi Tuhan, dia jadi seorang pendani. Bahkan lebih lagi diperlengkapi Tuhan. Sekali khotbah, tiga ribu orang. Bertaubat. Bahkan tanda-tanda mujicat. Sekarang ada pertanyaan lagi. Nah itu kan orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan kalau mau mengurapi, siapa saja yang menurut ganda Tuhan, Tuhan bisa lakukan. Ada orang yang tidak percaya. Salah satunya, Raja Kores. Raja Kores bukan orang percaya. Tapi Tuhan perlengkapi untuk karya penelahatan bagi bangsanya. Bangsa Israel, umat pilihannya. Yesaya 45 ayat caput. Tolong dibuka. Yesaya 45 ayat caput. Yesaya. Sebelum bahan itu. Jangan lama. 45 ayat 1. 1. Saya mau baca kan Pak? Ya boleh. Judulnya apa tadi? Judulnya di atas apa? Judulnya Allah memilih Kores untuk membebaskan Israel. Terus. Baca ayat 1. Ayat 1. Beginilah perkataan Tuhan kepada yang diurapinya, kepada Kores. yang tangan kanannya aku pegang untuk menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya dan untuk membuka ikat pinggang para raja untuk membuka pintu-pintu di hadapannya. Sehingga... Apa yang dipakai ini, Bet? Alkitab yang terbuka. AYT. Kalau yang TB. Kalau yang TB. TB. Sebentar. TB ya? Ya. Yang TB. TB. Jujur perikopnya, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Ayat pertama. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang ku rapi. Kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Oke. Jadi Tuhan bilang, aku mengurapi Kores ada rencana Tuhan untuk karya penyelamatan bangsa Israel. Di perjanjian lama urapan itu bisa datang terus langsung pergi. Tapi di perjanjian baru nanti kita baca bahwa Tuhan janji selama-lamanya dia tinggal dalam hati kita. Nah, sebagai contoh aja. Sebagai contoh. Kita kasih gambaran. Saya kasih gambaran. Coba. Keluaran 40 ayat 9. ayat 3 ya Pak. Ayat 9. Ayat 9. Saya bacakan. Ya. Ayat 9-nya. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. terima kasih. kemana suaranya? Pak Christian tadi di mute. Oh ya. Oke. Sekarang begini. waktu kemah perjanjian itu dari Tuhan bilang kau urapi. Betul ya. Kau urapi dengan minyak dengan minyak kemah itu dan seluruh peratannya. Ya. Itu perjanjian lama. Sekarang di perjanjian baru minyak itu lambang roh kudus. Betul ya. Dan kemah suci itu kita tubuh ini baiknya alam. Betul ya. Tubuh ini baiknya alam. Kita lihat di keluar sorry di 1 Korintus 6 1 Korintus 6 ayat 19 ayat 19 dan 20 ayat 19 dan 20 ayat 19 dan 20 ayat 19 atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri ayat 20 sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu di perjanjian lama pengurapan itu supaya kemah suci itu kudus seluruh perakannya kudus di perjanjian di perjanjian bahwa pun Tuhan mau tubuh kita ini ada pengurapan Tuhan supaya Tuhan tinggal di dalam dan segala sesuatunya adalah kudus supaya Tuhan mau tinggal bersama dengan kita oke yang jadi pertanyaannya sekarang apakah pengurapan pengurapan itu di perjanjian baru jadi saya janji saya katakan bahwa kalau di perjanjian lama dia datang pengurapan itu terus bisa pergi nanti kita akan bahas tentang Saul sampai roh Allah undur daripadanya karena ada salah satu penyebab pengurapan itu bisa hilang nah di perjanjian baru tahun ini besar deh 1 Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 20 ada yang bertanya sekarang pengurapan itu apa bisa bisa pergi ini janji Tuhan kita sudah ada pengurapan sebelumnya tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dengan demikian kamu semua mengetahuinya saat kita buka hati Tuhan kita percaya Tuhan kita undang Tuhan pengurapan sudah ada ini Tuhan yang ngomong ada lagi di Tuhan bilang aku tidak akan meninggalkan kau sampai selama-lamanya ada yang bilang lagi roh Tuhan akan tinggal sampai selama-lamanya terus apakah dia tidak dia tidak dia apa pergi bukannya pergi hidup ini pilihan mau kerjasama dengan roh kudus apa mau kita melakukan kendakitasi sendiri roh kudus tidak akan bekerja kalau kita melakukan segala sesuatu yang bukan kendakuan tapi kalau kita bersekutu sama Tuhan roh kudus akan bekerja itu dia oke kita lanjut lagi sekarang pertanyaannya ada lagi lanjut siapa saja sih yang di zaman sekarang perjanjian baru yang yang Tuhan mau ada pengurapan yang pertama tadi yang saya bilang tadi yang buka hati untuk Tuhan yang kedua percaya sama Tuhan yang ketiga mengundang Tuhan masuk dan yang keempat adalah mau melakukan kendak Tuhan mau melakukan kendak Tuhan urapan itu diberikan kepada siapa saja sih bukan kepada pendekat saja bukan kepada pelayan-pelayan Tuhan kepada semua orang tadi saya mau sampaikan kepada anak-anak bahwa urapan itu juga diberikan kepada kalian tujuannya apa supaya dari kalian yang merasakan ada saya tidak bisa buat apa-apa Tuhan tapi karena ada urapan Tuhan ada semangat belajar ada semangat untuk bangkit dan ada juga dengan semangat belajar Tuhan berikan hikmat karena Tuhan mau membedakan anak Tuhan dengan bukan yang anak Tuhan Tuhan mau tonjolkan siapa anak-anak Tuhan itu itu baru dari anak-anak sekolah dalam pendidikan tapi kalau yang di dalam usaha bisnis Tuhan juga mau memberikan hikmat urapan itu turun agar segala sesuatu yang yang kita kerjakan disempurnakan sama Tuhan itu baru dalam bisnis belum lagi selerang dokter lah penelitian WL bosib lidah juga sebelum kita lakukan pelayanan kita juga minta urapan sehingga pada saat kita memimpin pujian memimpin pujian karena ada urapan semua orang-orang yang mana mengikuti pada itu bisa masuk dalam hadiratnya terus mungkin lagi dengan tenaga orang asyarlah kolektan bukan sebatas untuk apa waktu dia terima kamu karena udara urapan dengan senyum dengan muka yang berbeda itu orang akan mengasakan aku memasuk dalam suatu suasana sorgawi orang kolektan pun pada saat dia menanggih bawainya itu kolektan waktu dari Jawa karena urapan mau tidak mau dia merasakan firman Tuhan bilang kita datang ke rumah Tuhan dengan tangan kosong dia ada hati yang mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan bukan seorang nominalnya seorang janda yang memberikan yang terhendah sekalipun Tuhan hargai jadi urapan itu diberikan kepada semua orang bagi yang pertama mau terus kedua Tuhan lihat kita banyak kita hati kita lebih lagi nah sekarang pertanyaan lagi ada gini ada lagi antara urapan dan hadirat Tuhan hadirat Tuhan itu adalah kehadiran Tuhan dalam satu hubungan pribadi sama kita itu tujuannya apa bagaimana kita mendapatkan urapan bagaimana tandanya kita harus punya hubungan yang inti bersama Tuhan bersama Tuhan hubungan yang inti supaya waktu Tuhan hadir bukan hanya dia hadir tapi waktu kehadirannya itu diimpartasikan uratannya kepada kita hubungan yang inti dengan siapa kita wali pagi hari ini waktu kita hubungan inti dengan Tuhan Tuhan akan hadir dan akan pada saat dia hadir dia menginpartasikan dia akan mengurapi kita jadi banyak orang hanya mencari urapan salah cari dulu hadirat Tuhan supaya urapannya itu ada ya sekarang hubungan inti itu apa saja yang bisa mensampaikan pada anak-anak hubungan inti itu bukan hanya semakas berdoa membaca alkitab menyembah dia mengeluarkan kata-kata manis untuk dia menyanyikan satu pujian apakah di pagi hari tidak setiap kita punya ruang waktu supaya hadirat itu ada nah lagi terus setelah hadirat itu ada dia mengurapi kita dari urapan itu akan menghasilkan kalau lebih dalam lebih dalam lebih dalam kita bukan hanya sebatas urapi kalau kita lebih dalam hadirat Tuhan dekat sama Tuhan kita bisa jadi orang kepercayaannya Tuhan kalau ada kita sudah menjadi level kepercayaan Tuhan karena dekatnya kita hubungan intim kita sama Tuhan ada dua yang kita dapat nanti karunia dan buah roh karunia itu adalah satu apa yang tadi saya bilang kemampuan yang khusus yang Tuhan berikan untuk karya kemunian dia karya pekerjaan Tuhan itu karunia karunia itu banyak satu korintus lapan itu bisa dilihat terus yang kedua buah roh karakter karakter kita bahkan berubah berubah dalam makin seperti di buah roh itu sagalatia lima 22 kalau tidak salah jadi lemah lembut sabar terus suka cita segala macam seperti karakternya Tuhan itu kalau kita sudah ada urapan lebih dekat lagi Tuhan mengharumiakan karunia karunia Tuhan dan juga buah buah roh sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak 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 ikut lanjut lanjut oke nah urapan itu sebenarnya apa dalam artian begini coba buka mas 20 ayat 6 ke-8 20 ternyata kalau kita diurapi Tuhan ada janji Tuhan Daud bilang wow sungguh luar biasa ayat 6 sampai 8 nah sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diuratinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus lanjut dengan kemenangan yang hilang pemilang oleh tangan kanannya lanjut orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kudat tetapi kita berbegah di dalam dalam nama Tuhan Allah kita lanjut mereka rebah dan jatuh terus tetapi kita bangun berli dan tetap tegak nanti saya akan jelasan terus buka lagi Mas Mur 28 ayat 8 ya Tuhan kami sudah sampai disitu naikin ke atas itu udah 10 terus ini ayat yang mana ini sebentar Mas Mur 28 ya Tuhan kan Mas Mur 28 mas Mur 28 28 ini makanya ini 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 mas Mur 28 ayat 8 ini dia iya tersedia saat Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang yurafinya pertama orang yang yurafi Tuhan ada jaminan bahwa kita jadi umat kemenang tadi yang Mas Mur 20 ayat 6 sampai 8 pertama Tuhan akan memberikan kemenangan dan keberhasilan di setiap perjalanan hidup kita bagi kita yang diurafinya coba kembali ini udah Mas Mur 20 ayat 6 sampai 8 memberikan kemenangan kita di zaman perjanjian baru di zamannya anugerah Tuhan Tuhan sudah letakkan bagi kita yang sudah terima Tuhan dan sudah diurafi Tuhan kita adalah umat pemenang ya Tuhan janji kemenangan kepada orang yang diurafinya kedua Tuhan akan menjawab doa kita dengan kemenangan yang diilang oleh tangan kanannya ada lagunya gini Yesus memegangku dengan tangan kanannya Yesus memberiku kemenangan itu adalah lagu kegiatannya jadi yang pertama Tuhan memberikan kemenangan Tuhan memberikan keberhasilan janji Tuhan bagi orang yang diurafinya yang kedua Tuhan menjawab doa yang ketiga kita bisa bangun berdiri dan tetap tegak artinya kan kegiatannya seribu lebat seribu apa ini seribu lebat kiri 10.000 lebat kita tetap berdiri tegak walaupun kita jatuh tidak akan terkeletak tangan akan menopang itu janji orang yang diurafinya terus yang tadi di Masmur 28 itu dibilang begini menjadi benteng 28 jadi sumber kekuatan dan benteng keselamatan bagi orang yang diurafinya nah dahal disini sebelum saya lanjut ada yang mau ditanyakan dulu kalau tidak saya lanjut lagi ada yang mau tanya sampai disini tentang urapan nah sekarang gini urapan itu bisa hilang gak? bisa bisa urapan itu bisa hilang pada saat kita buka cintanya saud aja deh bukan hilang tidak bekerja tidak bekerja kita buka kita buka dulu di 1 Samuel 13 ayat 12 dulu 1 Samuel 13 12 dan 13 1 Samuel 13 ayat 12 dan 13 oke ini Saul ini Saul yang ngomong salahnya dia begini makanya Tuhan bilang maka pikirku sebentar lagi orang Filipin akan menyerang aku padahal aku belum memohon kan belas kasihan Tuhan sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersombahkan korban bakaran lanjut 13 kata Samuel kepada Saul perbuatanmu itu bodoh engkau tidak mengikuti perintah Tuhan alamu yang diperintahkannya kepadamu sebab sedianya Tuhan mengokokkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya di sekarang ini naikkan kata lagi yang 12 ayat 12 ayat 12 ayat 12 dalam kira-kira ini jangan pakai maka pikirku makanya Tuhan bilang apapun datang sama Tuhan minta hikmat Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya mengandalkan manusia disini Daud dari Saul bilang maka pikirku jadi dia lakukan menurut apa yang dia mau bukan perintah Tuhan yang ke-13 yang ke-13 kata Samuel kepada Saul ini Saul ini hebat seorang nabi bisa maki raja Saul kamu buhuk padahal zaman dulu kalau berani ngomong kayak gitu sikat habis mati tapi Samuel dia ngomong sama Saul karena buruk karena satu selain dia memakai kataan tanda atau mengandalkan kekuatan manusianya pikirannya kendaknya tidak melibatkan roh kudus segala satu dalam aspek kehidupan itu kan apa yang menjadi kendak Tuhan bukan apa yang jadi kendak kita yang pertama yang kedua dia tidak mengikuti perintah Tuhan tidak mengikuti perintah Tuhan di jaman sekarang kalau kita tidak mengikuti aturan Tuhan berkundus tidak bekerja tidak bekerja tapi makanya kembali lagi jalin dengan hubungan intim bersama Tuhan supaya Tuhan memaksimalkan urapannya di dalam kehidupan kita itu yang pertama tidak mengikuti perintah Tuhan yang kedua 1-15 ayat 10-11 1-15 1-15 ayat 10 nah ini lagi lalu datang beriman Tuhan kepada Samuel aku menyesal kan aku telah menjadikan Saul Raja sebab ia telah berbalik daripada aku daripada aku dan terus naikin 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 apa dibilang sini sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku tidak melaksanakan yang Tuhan yang Tuhan perintahkan tapi yang pertama tidak dengan perintah Tuhan terus yang kedua tidak melaksanakan yang Tuhan suruh terus itulah yang buat akhirnya yang ketiga 1-15 tadi ayat yang 24 ayat yang 24 1-15 ayat 24 ayat 24 1-12 atau 15 ayat berkatalah kepada aku telah berbuat dosa telah berdosa sebab telah kulangkai kita Tuhan dan perkataan tetapi aku takut kepada rakyat karena itu aku mengabulkan permintaan mereka terus kembali lagi habis ya oke jadi maksudnya dalam kehidupan ini yang kita harus senangkan Tuhan bukan manusia ada pilihan karena itu aku mengabulkan permintaan mereka adalah Tuhan sudah turun harusnya melakukan ini tapi untuk menyenangkan bahasa dan rakyatnya itu selalu melakukan menurut kendaknya tadi supaya mereka senang dalam kehidupan ini harus menyenangkan Tuhan bukan menyenangkan manusia ini Tuhan yang ngomong ya kan nah jadi itu hal-hal yang membuat berapa itu tidak bekerja roh punis sudah bekerja ada hal yang tadi kita bahas ya kan nah terus sudah gitu bagaimana caranya bagaimana caranya setelah urapan itu turun setelah urapan Tuhan mengurapi kita supaya kita memaksikan kuasa yang Tuhan berikan urapan itu bekerja dengan artinya ada kuasa yang Tuhan berikan Tuhan punya maksud kita didikan urapan itu tentu Tuhan punya maksud bagaimana kita mengaktifkan memaksimalkan kuasa urapan itu pertama adalah kita punya hubungan yang manis bersama Tuhan dalam artinya kita harus punya prinsip firman Tuhan maksudnya apa kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan kita diberikan urapan dan kita dikasih kuasa tapi kita harus tahu tujuan urapan itu apa kuasa itu apa dari mana kita tahu dari firman Tuhan supaya apapun yang kita lakukan sesulur dengan kehendak Tuhan dasarnya firman Tuhan yang kedua terus memperkatakan firman Tuhan mengekspresikan iman kita Matius 9 ayat 27 sampai 29 oke Pak boleh diulangi Pak Matius 9 ayat 27 sampai 29 matius matius 9 matius eh salah matius 9 ya Pak ayat berapa Pak 27 sampai 29 ini Pak ketika Yesus menjelaskan perjalanan dua orang utam mengikutnya sambil bersesuruh dan berkata kasihanilah kami hai anak Daud 28 naikkan lagi setelah Yesus masuk dalam sebuah rumah datanglah dua orang utam itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka percayakan kamu bahwa aku dapat melakukannya mereka menjawab yang Tuhan kami percaya terus lalu mereka menjamah artinya disini berkata seperti yang Tuhan Yesus lakukan disini adalah ini Matius 27 kan Matius 9 selain kita punya prinsip firman Tuhan kita mempraktekkan firman Tuhan itu yaitu dengan iman maksudnya iman disini bagaimana setelah kita baca firman kita timbulin dan mempraktekkan apa yang Tuhan berikan yaitu urapan dengan satu tindakan karena Tuhan bilang iman tanpa perbuatan adalah mati setelah kita diurapi sudah ada kuasa yang Tuhan berikan dan kita lakukan seturuh dengan pimpinan Tuhan dan kita mulai melangkah keluar yaitu melakukan iman dalam arti melayani Petrus setelah turun urapan waktu ada orang lumpuh di depan alat alat dia bilang emas dan perak aku tidak punya tapi aku katakan bantiklah bangun dan berjalan ini maksudnya saya disini adalah seperti Tuhan Yesus percayakah bahwa aku dapat melakukannya mereka menjawab ya karena itu Yesus melakukan satu menjijat Tuhan begitu juga kita kita pun yang sudah diberikan kuasa yaitu urapan Tuhan kita sudah lebih dalam dengan firman Tuhan kita melangkah dengan iman kita iman yaitu kita melakukan tindakan setelah firman itu penuh dalam kita kita keluar melayani kita lakukan tindakan iman seperti waktu itu juga Petrus orang yang sederhana yang tidak tahu apa-apa melayan biasa tapi pada saat dia sudah diurapi Tuhan kuasa turun atasnya dia bilang aku mas beraku tidak punya hari ini kau berjalan terus itu tadi mengekspresikan atau memperkatakan firman Tuhan yang ketiga adalah tadi yang kedua adalah mengekspresikan iman kita mengekspresikan dengan kata-kata memperkatakan firman Tuhan yang ketiga coba buka Jakobus 2 ayat 13-14 ayat 13-14 ayat 13-14 ayat 13-14 yang tidak terbelas berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan tetapi belas kasihan akan menang atas penghantinan lanjut 14 apa gunanya membangun yang penuh membangun Tuhan bilang kita diberikan urapan kuasa tapi tidak ada kasih punya hati yang kasih itu percuma kata Tuhan Rok Kudus tidak berbeda dengan maksimal tadi yang pertama jadi pertama adalah firman untuk memaksimalkan kuasa Rok Kudus pertama firman Tuhan kita harus ya bukan hanya saya diurapi terus bagaimana kita tahu apa yang Tuhan pendaki dalam kita menerima urapan itu menerima kuasa itu dikuara kisah Rasul 23 berapa itu mencurahkan Rok Kudus terus ada kuasa kuasa yang Tuhan berikan tapi kita tidak memaksimalkan anugah yang Tuhan berikan urapan kuasa pertama supaya kita lebih lagi kuasa itu bekerja Rok Kudus itu bekerja firman Tuhan dalam hal hubungan dengan membaca firman Tuhan dari situ kita tahu apa yang harus kita kerjakan dan yang kedua adalah memperkatakan firman Tuhan mengekspresikan seperti yang saya bilang tadi ke-3 adalah kasih kasih dan melakukan tindakan itu dengan sesuai apa yang Tuhan mau punya itu salah satunya Allah itu adalah kasih punya hati punya kasih yang di dalam Tuhan bukan semenang-menang gue gak ada urapan saya sudah diurapi saya punya puasa tetapi dalam hari-harinya hari-harinya tidak ada kasih yang nampak makanya Tuhan menggakir supaya maksimal tadi nah sekarang kita buka dulu kisah rasul 10 ayat 38 kisah rasul 10 ayat 38 oke ini ini kesaksian Petrus ini kesaksian Petrus yaitu tentang Yesus dari Nasaret bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasa iblis sebab Allah menyertai dia oke gini Yesus segala sesuatu karya roh kudus mulai mengandung Maria mengandung dari roh kudus ya tok terus Yesus dituntun setelah dia lahir Yesus dituntun oleh roh kudus buka lukas lukas 4 buka lukas 4 ayat 1 Yesus penuh roh kudus Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali sungai selodat lalu dibawa oleh roh kudus jadi waktu Yesus dibatis dia roh kudus turun ke atasnya dalam bentuk berpati Yesus dipenuhi oleh roh kudus setelah itu diproses dibawa ke dalam kecobaan sekarang Mark tadi saya bilang lukas 4 sekarang ayat yang ke-14 dengan ayat yang sama ayat yang sama ayat 14 14 oke ya setelah dengan penuh roh kudus melewati proses pencobaan lima dan hurun apa kata-katanya tapi dengan Yesus yang penuh dengan roh kudus sekarang beda dalam kuasa roh ada power ada kuasa ya sekarang kita balik lagi ke kisah rasul tadi kisah rasul 10-38 kisah rasul 10-38 nah ini dia Yesus yang tadi lahir dari karya roh kudus waktu itu dibaptis diperlui dengan roh kudus roh kudus turun atasnya terus diproses langsung setelah itu dengan kuasa roh kudus apa korealis dengan kehidupan kita kita waktu dibaptis terima Yesus terus dibaptis ya kan kita terima roh kudus ya kan kita terima roh kudus seperti Yesus Tuhan menghendaki kita ingat Tuhan menghendaki kita sebagaimana Yesus yang diberapi Tuhan Allah dengan roh kudus dan kuasa setiap kita waktu kita terima Yesus tentu ada hal-hal sebagai kita yang dipakai Tuhan akan melalui proses mulai dari masalah dalam kehidupan apapun jenisnya apa bentuknya entah sakit penyakit atau apapun Yesus dibawa ke pencobaan kita pun akan diproses supaya kita bukan menjadi hamba-hamba Tuhan yang gampangan tetapi hamba-hamba Tuhan anak-anak Tuhan yang kualitasnya beda setelah itu dengan kuasa Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik begitu juga kita yang sudah terima Tuhan diberikan urapannya diberikan kuasa Tuhan juga menghendaki kita jalan bukan hanya sebatas untuk diri kita tapi kita melangkah keluar untuk pertama berbuat baik Tuhan yang ngomong urapan itu kita terima kuasa itu kita terima bukan hanya untuk kita tetapi Tuhan lebih lagi Tuhan mau berkeliling sambil berbuat baik tapi waktu kita terima urapan ada dua yang Tuhan berikan karunia dan kuah roh karunia untuk banyak karunia ada nanti macam-macam menyembuhkan untuk mengajarlah segala macam Tuhan memperlangkapi kita kita melangkah keluar berkeliling sambil berbuat baik itu Tuhan yang ngomong terus menyembuhkan semua orang kita dikasih kuasa kok kasih kuasa semua orang yang dikuasai Tuhan ternyata kita tahu bahwa hampir seluruh penyakit itu dari Tuhan karena Tuhan menyertai kita Pak saya ini gak ada karunia eh sabar dulu gak ada ini untuk penyembuhan bukan Markus 16 Markus 16 Markus 19 Pak iya oke Markus 19 ayat berapa 16 ayat 17 18 19 kenapa saya sampaikan ke dalam satu acara Markus 16 ayat 18 17 mulai dari 17 supaya kita tahu lebih betul nah stop waktu kita terima Yesus kita tuh tandanya buka hati kita percaya Tuhan kita undang Tuhan makanya Tuhan bilang tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya pertama kita punya puasa satu usir setak sabar dulu nanti kalau misalnya Pak ada keserupan orang keserupan dianya yang pingsan enggak tapi kita bisa bangkit waktu itu saya sampaikan sama anak-anak disana kalian punya kuasa dia temenmu yang keserupanku kalian punya kuasa cukup di dalam nama Yesus nama itu yang bukan karena kalian bukan karena pendeta bukan karena Mbak Tuhan tapi karena nama Yesus yang kalian bicara karena roh yang di dalam kita jauh lebih besar kita punya kuasa mengusir setak terus salah satu karunia itu juga kan bahasa lidah bahasa roh berbahasa roh nanti bisa dilihat itu karunia di 1 korintus 8 kalau enggak salah terus mereka memegang ular dan sekalipun terus buka lagi 19 sekarang 19 mereka akan letakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh Tuhan Yesus tadi waktu diurapi dengan kuasanya dia keliling berbuat baik menyembuhkan orang-orang sakit terus yang kedua membebaskan orang dari kuasa kegelapan menyembuhkan itu bukan hanya semata sakit menyembuhkan dari keterikatan orang yang diperlenggung selama si Iblis kita punya kuasa tapi saya juga bisa apa-apa kembali lagi kita bilang urapan itu memampukan kita yang dari tidak bisa menjadi bisa sekarang sekarang pertanyaannya kalau minyak itu bagaimana Pak kita buka Yaakobus 5 ayat 14 kadang-kadang kita salah apra Yaakobus 5 ayat 14 Yaakobus 5 ayat 14 kalau ada seorang di antara kami yang sakit dia memanggil para penyakit supaya mendapatkan dan mengoleskan sekarang saya masuk sedikit tentang minyak minyak itu adalah sarana sarana yang Tuhan pakai tapi ingat bukan minyak itu yang menyebubkan Tuhan yang menyebubkan kadang saya banyak sekali aduh gara-gara saya minyak urapan ini ada satu gereja besar di Jakarta yang memfokuskan tentang minyak urapan saya tidak sebut tapi segala sesuatu minyak urapan ingat bukan minyak yang menyebubkan tapi Tuhan buka keluaran 15 ayat 26 penyembuhku iya ini ayat 26 ingat bukan dokternya yang hebat bukan obatnya yang hebat bukan rumah sakitnya yang hebat jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang berada di matanya dan memasak keingin mahu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala keterangan maka aku tidak akan menyebubkan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir sebab aku Tuhan yang menyebubkan engkau Tuhan yang menyebubkan dalam segala penyakit bukan dokternya setan bisa menyembubkan setan itu hanya memindahkan penyakit bukan menyembubkan ingat setan bukan menyembubkan setan memindahkan penyakit tapi ada tumbalnya ada bayarnya sama Tuhan kalau Tuhan menyembubkan itu sempurna tapi setan ada efek sampingnya tapi kalau yang dari Tuhan makanya kembali lagi saya bilang kemarin waktu sama anak-anak kalau ada temanku yang sakit di dalam nama Yesus kalian punya puasa apalagi sebentar saya ingin menyampaikan kepada mereka jangan mikirkan panagol dulu paramek dulu obat batuk ABC dan kalian bisa mendoakan sesama teman di asrama punya puasa bukan karena pendeta bukan karena apapun tetapi ingat karena Tuhan yang menentukan minyak sebagai sarana saja sarana itu yang dapat saya sampaikan mungkin ada yang menyempurnakan ada yang mau menambahkan terus ada yang mau bertanya monggo saya mau tanya ini soal urapan nih yang banyak kita bincangkan itu tadi urapan itu mau tanya apakah itu harus khusus kita minyak apa gitu pak apakah dari saya itu atau apa dulu memang ditetapkan ditetapkan ada ramuan-ramuannya tertentu pakai ini pakai itu pakai ini tetapi dengan sekarang Tuhan pasti kemudahan artinya minyak itu bukan harangnya jahit baby oil bisa minyak goreng bisa apapun sarana minyak yang penting iman kita iman yang berbicara iman apapun yang kulakukan ini yang kudoakan ini pasti Tuhan kerjakan pasti Tuhan jaman waktu saya melayani satu pelepasan dengan seseorang yang yang belajar ilmu macam-macam dia naik bisa setengah meter saya tanya waktu di saat-saat satu gereja ada minyak saya gak bawa apa-apa dia hanya konseling tapi dia dia mau lepas dari semua kuasa-kuasa itu jimatnya lah apa segala macam tertentu saya tanya bu ada minyak dia itu enggak pak ada minyak ada minyak goreng itu banyak pak itu ada minyak goreng sedang Tuhan berkati minyak ini berkati Tuhan dan jadikan minyak urapan dalam nama Yesus saya keter dengan minyak urapan Bung Bia Traya kok Tuhan pakai apa dari tapi waktu saya berdoa saya iman dari minyak minyak kuasa Tuhan itu aja gitu loh jadi tidak harus sprop dengan minyak jaitu tidak apapun sarangnya bisa gitu oke ada lagi ada yang mau saya tanya pak apa itu misalkan dia mendoakan orang itu tapi tidak 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 punya minyak terus apa itu kan tapi yang menyembuhkan tadi saya bilang nama Tuhan bagian kita berdoa Tuhan tahu hati kita dengan keterbatasan contoh waktu saya ada orang camping di kalau tahu di 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 dia telpon saya malam-malam pak teman saya menggigil saya yang ada minyak urapan kenapa minyak urapan ingat Tuhan ya tanpa minyak pun Tuhan sampai menyebutkan kok gitu loh tanpa minyak pun Tuhan bisa lakukan perkara ajaib ada satu pesan yang saya lupa ya pendidikan siapa saya lupa dimana satu tempat yang yang mati pun bangkit tanpa minyak karena Tuhan bilang nantinya engkau akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada aku yang lakukan dari aku yang aku lakukan Petrus gak pakai minyak saput tangannya Paulus saput tangannya bisa nyembuhkan bayangannya dia bisa nyembuhkan tanpa minyak Tuhan bisa pakai segala cara pernah tengah waktu yang pakai saput tangan tanpa minyak di bujur air juga boleh kok bisa dengan iman makanya tadi saya bilang dengan iman ini kan hanya media hanya media tanpa air tanpa minyak pun bisa lakukan karena tadi saya bilang di firman Tuhan kamu meletakkan tangan ke atas orang sakit orang itu sembuh tangan ini penuh kuasa saya pernah kirim satu tangan ke Jamaika orangnya sembuh benihin aja lempar satu tangan sekian ribu orang lepas jadi gitu jadi bukan teringat karena minyak tapi karena Tuhan yang menemukan tanpa minyak kita sudah ada kuasa di dalam kita apa saja tapi sebenarnya teman saya masih geliga itu minyak panis yang kuas banget gila gila ya Pak habis dia sadar dia sembuh langsung dia kepanasan Pak kamu olesi dimana dijidatnya matang orang itu yang biasa biasa aja lagi jangan ingat yang aneh-aneh karena ingat yang aneh artinya begini jangan ingat dulu sesuatu yang lain ingat dulu Tuhan yang pasti menyembuhkan ini Tuhannya dulu bukan karena minyak bukan karena apapun Tuhan yang menyembuhkan tadi kita ada bilang terus yang kedua tangan kita kita sudah ada kuasa jangan lihat saranannya dulu kita meletakkan tangan orang itu sembuh saya melayani satu orang lumpuh di ada daerah namanya sesetan sudah sekian lama dia tanya Bapak gak pakai minyak apa enggak Pak yang kita doakan adalah iman kita terus imannya dia Bapak mau sembuh gak Bapak mau jalan gak mau sekarang saya hanya bilang dalam nama Yesus saya sentuh lumpuhnya saja orang itu banjir yang di Jember korangnya buka usianya 63 tahun nenek-nenek orang Islam orang banjir saya bilang Tuhan sehat kenapa Tuhan kamu melayakan saja itu di daerah Talangsari daerah Jember waktu saya bilang Tuhan di dalam nama Yesus bagaimana ku berpindah ku meletakkan tangan orang ini akan dipulihkan langsung dia melihat nenek-nenek buka sudah 16 tahun kita tanpa acara bisa tualang kita begitu oke ada lagi ini ada teman-teman anak-anak adik-adik mau bertanya silahkan ini langsung siapa yang mana yang mana yang mana anak-anak ini oh baby kelajaran aduh kalian baru masuk ya gak apa-apa nanti bisa diputar lagi ada orang-anak ada yang mau tanya tentang urapan apa itu urapan urapan itu dari yang kamu gak bisa lakukan karena urapan turun diurapi Tuhan kamu bisa lakukan apa saja yang sesuai dengan kendakuan memampukan kita yang tidak bisa bisa lakukan jadi bisa kita lakukan itu urapan mungkin ada yang bertanya ada tidak lagi dari peredaran ada tidak ada puji Tuhan puji Tuhan walaupun saya dengan keterbatasan dengan bahasa yang ya sederhana ini puji Tuhan bisa diterima nanti Tuhan yang jempurnakan Pak Penelta ada permintaan doa dari saya memang tapi ini saya tahu ada seorang anak yang sakit namanya Sophie Ekberta Cinaga dia sakit DBD jadi minta permintaan doa aja nih Pak permintaan doa kita akan doakan ada lagi ada nih Pak namanya Miranda dia pingsan Pak di tengah jalan sekarang ini sekarang dia sekarang di klinik masih pingsan dibawa ke klinik ada keluarganya atau siapa Pak Dadang Pak Dadang nanti izin saya akan telepon pribadi dengan Pak Dadang saya akan telepon dia saya akan berdoa sama dia nanti Pak Christian ada konteknya ada waktu habis malam itu dia telepon Zoom dia bilang Pak Christian ngapain lagi udah pokoknya tenang dulu sampai 12 malam jangan sumpah ini orang ini bagaimana tadi yang namanya Sopi Ekberta Sinaga Sopi Ekberta Sopi Baik Pak silahkan Sopi sakit demam berdarah jadi gini ini sedikit ini masih ada waktu 2 menit boleh ya saya pakai sedikit 2 menit begini kalau kita menghadapi orang sakit kita menghadapi kita dipasih hikmat ingat salah satu yang kita harus sampaikan kepada mereka Yohana XI untuk memberikan satu pengharapan satu artinya satu semangat baru bagi mereka bahwa penyakit itu bukan sembarang Tuhan dijinkan tapi dari rencana Tuhan dari penyakit itu kamu bisa bersaksi dari penyakit itu nama Tuhan dipermuliakan Yohana XI sebelah saya jadi jangan menyesali aduh saya dosa apa salah satu perkataan firman tadi oleh karena itu makanya kalau kita bersyukur sama Tuhan dalam firman Tuhan Tuhan mengingatkan urakan Tuhan akan mengingatkan sampaikan kepada mereka oke kita akan berdoa namanya Sophie izin saya berdoa ya ya Pak silahkan sampai akhirnya doa berkat nanti Ibu atau saya sekalian baik Pak Ibu yang doa berkat saya yang berdoa buat siapa Sophie ini aja ya berkat Tuhan terima kasih Tuhan kami sudah share belajar bersama-sama tentang urapan Tuhan ajaib terima kasih Tuhan kami orang anak-anakmu kami orang-orang percaya padamu Tuhan Tuhan menganugerakan urapan yang sangat luar biasa oleh karena itu Tuhan biarlah hari lepas hari anugerah Tuhan yaitu urapan biarlah kami pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan bangkitkan kami semangat kami untuk memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan kepada kami anugerah yang luar biasa oleh karena itu Tuhan sempurnakan apa yang kami pelajari malam hari ini hamba terbatas tapi roh tidak terbatas Tuhan menyempurnakan apa yang tidak hamba sampaikan tolong Tuhan kesempatan ini pula kami berdoa buat Sophie anaknya Tuhan yang saat ini sakit demam berdarah kami tidak takut tidak gentang karena dibalik apa yang terjadi Tuhan punya rencana yang indah Tuhan berikan semangat kepada Sophie berikan kekuatan baru dan tak lupa juga berkati obat-obatan ataupun tangan-tangan dokter apapun yang dipakainya sarananya Tuhan berkati kami percaya sebagaimana janji firman Tuhan penyembuh kami Tuhan sudah menyembuh sakit penyembuh dan kami berkatakan dua-tiga orang sepakat dengan satu hati menghadiri tangan kami Tuhan mendengarkan dan mengabulkan kami melepaskan kesembuhan terjadi bimu-bimu Tuhan sudah menyembuhkan dia tangan Tuhan sudah menjamah dia dalam nama Yesus dia sudah sembuh terima kasih Tuhan ini doa kami basuh dia dengan darah maya kudus dimanapun dia berada tempat tinggal ataupun dia rumah sakit sarana-sarananya Tuhan basuh dengan darah maya kudus dan basuh kami semua dengan darah maya kudus Tuhan terima kasih Tuhan ini rasa syukur kami doa kami kami rindukan berkat yang kau pakai melihat hambamu ibu-ibu ini ya Tuhan di dalam nama Yesus kami mau aku yang di surga berkahi kawan-kawan kami yang ada di sini Tuhan berkahi juga kawan-kawan kami yang menyaksikan baik melalui Facebook atau melalui Youtube Bapak Bapak mengenai urapan Tuhan melalui hambamu pendeta Kristian Bapakku yang di surga dalam nama Yesus kami urapi anak-anak kami yang ada di sini dengan kuasamu Tuhan mereka akan bersaksi mereka akan melakukan kehendakmu mereka akan menyembuhkan dan mengusir setan mereka akan bernubuat dan mereka akan menjadi bijak dan mengerti apa yang sedang terjadi Bapakku yang di surga angkatlah wajahmu tersenyumlah kepada mereka berikanlah mereka sejahtera dan berikan mereka damai Tuhan yang hanya ada padamu Bapakku yang di surga kami kembalikan semuanya ini kepadamu dalam nama Yesus Amen Terima kasih Bu Silahkan